Pemirsa seorang pelaku spesialis pencuri minimarket berhasil dibekuk Satres Krim Polres Cianjur. Pelaku tersebut telah melakukan 6 kali aksi pencurian dengan cara membobol atap minimarket di beberapa titik wilayah di Kabupaten Cianjur. Inilah pelaku berinisial A warga kecamatan Mandek Kabupaten Cianjur berupakan salah satu pelaku spesialis pencurian di minimarket. Dalam aksinya pelaku mengaku sudah 6 kali melakukan pencurian dengan cara membobol atap minimarket. Para pelaku berhasil menggasak barang yang ada di dalam minimarket. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Azari Kurniawan, sebelum melakukan aksinya tersangka bersama 2 orang pelaku lainnya yang kini buron mengintai target sasaran kejahatannya. Untuk modus operandi para pelaku ini sebelumnya sudah menggambar atau mengintai minimarket yang tidak dijaga oleh karyawan. Tidak buka 24 jam, kemudian digambarkan juga situasi di sekitar minimarket. Termasuk juga bagaimana cara masuk ke minimarketnya sudah direncanakan secara matang. Bahkan selain membobol tralis toko, ada juga yang membobol melalui atap. Setelah berhasil masuk ke dalam minimarket, pelaku mengambil barang-barang yang ada di minimarket, seperti rokok, susu formula, minyak goreng dan juga kosmetik, serta barang yang diambil tersangka memiliki nilai ekonomis tinggi. Pelaku spesialis alfamat, di mana dari hasil penyidikan kita dan juga penakuan, sekali lagi mendasari penakuan dari si tersangka yang kita amankan, yang kita tangkap, tapi ini saya juga yakin bisa berkembang dan bisa di mana saja, tidak hanya di wilayah Cianjur. Kalau untuk wilayah Cianjur, dari penyutupan pelaku spesialis pencurian alfamat ini, alfamat atau idumat ya, pokoknya yang mat-matan, bukan hanya alfamat. Selain barang bukti hasil curian yang berhasil diamankan oleh petugas polisi, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti alat diantaranya linggis, tang besi, gergaji besi dan termasuk juga rekaman CCTV yang ada di salah satu minimarket yang menjadi sesaran pelaku. Riz Diawan, Bandung TV